selamat datang kembali di channel viola.id sebelumnya jika anda menyukai channel ini jangan lupa subscribe komen like share serta menekan tombol lonceng untuk mengetahui notifikasi video terbaru di channel ini pada video kali ini saya akan membahas pengalaman saya menggunakan ZenMarket sebagai jasa pembelian barang dari Jepang kenapa menggunakan ZenMarket dan apa alasannya yang pertama ketika saya mencari barang yaitu sebuah kabel-kabel Mogami saya cari biasanya kan di AliExpress saya coba cari kemudian di situs-situs yang lain di Tokopedia dan lain-lain ternyata tidak ada ternyata kabel tersebut dijual di domestik Jepang ketika saya cari di AliExpress ketika saya cari di AliExpress tidak ada namun saya menemukan link tersebut pembelajaran tersebut di Yahoo Market tapi untuk kawasan internal Jepang artinya Yahoo Market tersebut bisa dijual dengan hanya ada di Jepang menggunakan Yahoo Jepang kemudian saya nyari-nyari alternatif apa yang bisa menggunakan apa namanya aplikasi untuk membeli tersebut saya ketemu ZenMarket dimana ZenMarket itu bisa membeli barang-barang yang ada di Jepang untuk lebih tahu detailnya bagaimana seperti apa pengalamannya seperti apa kemudian bagaimana bagaimana proses pembayaran pengiriman kemudian biaya cukai sampai dengan diterima di Indonesia seperti apa mari kita simak dalam video ini saya mencari barang Mogami kebetulan adanya di Jepang di Yahoo Jepang kemudian saya melakukan pembelian dengan menggunakan bantuan ZenMarket saya pilih Yahoo Shopping kemudian saya ketik nama barangnya Mogami 2799 nah muncul beberapa barang saya pilih yang paling murah 19 ribu itu kemudian saya lakukan masukkan ke dalam troli setelah selanjutnya ZenMarket akan mengkonfirmasi ketersediaan barang dan akan diberitahukan informasi mengenai pembayaran dan lain-lainnya di notifikasi kita ini saya ambil dari contoh saya yang kemarin yaitu histori pembayaran saya ada beberapa item yang harus dibayar seperti pembayaran untuk biaya pengiriman dari toko ke gudang ZenMarket di Jepang kemudian ada biaya layanan sendiri kita membayar ZenMarket untuk transaksi ini dan yang selanjutnya adalah biaya barang itu sendiri dan yang terakhir adalah biaya untuk pengiriman dari gudang ZenMarket ke Indonesia itu adalah biaya-biaya yang diperlukan supaya cukup kita harus menambahkan saldo supaya untuk menutup tadi bagaimana cara menambah saldonya kita bisa lihat kita bisa menggunakan kemarin saya menggunakan Alfamart saya mengisi saldonya 5.000 yen atau sekitar 680 ribu rupiah untuk melakukan pembayaran tersebut selanjutnya waktu yang diperlukan dari lama transaksi dari pertama kali transaksi sampai dengan datang ke Indonesia dimulai dari tanggal 15 Februari sampai di Indonesia itu tanggal 10 Maret kurang lebih waktu yang diperlukan adalah 33 hari kemudian pada waktu sampai di Indonesia juga sudah muncul dikeluarkan untuk apa namanya berapa biaya-biaya cukainya dimana dalam pembelian saya kemarin 85.000 rupiah selanjutnya bagaimana jika dievaluasi secara harga karena banyak sekali faktor yang menentukan disini ada pengiriman dari toko ke gudang jenmarket di Jepang kemudian fee untuk jenmarket sendiri kemudian ada pengiriman internasional dari Jepang ke Indonesia serta biaya cukai tentunya akan menjadi sangat mahal lebih mahal dari 183.000 barangnya sampai di Indonesia menjadi 590.000 sekian kurang lebih jadi menilainya juga gak bisa dari situ saja ada beberapa faktor yang pertama kalau dari harga mungkin lebih tinggi tapi dari segi kelangkaan barang mendapatkan barang yang khusus ini mungkin jadi salah satu solusi semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video yang akan datang dadah dadah